Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas farmasi 5B Yang beranggotakan Muhammad Firdaus Al-Sol dengan NIMS 19-65-02-79 Ergyana Fiawulantika dengan NIMS 19-65-02-83 Nurul Nurhanisa dengan NIMS 19-65-02-84 Ahmad Roma Nadi dengan NIMS 19-65-02-88 Saya sendiri Wahyu Esti Winedar dengan NIMS 19-65-02-97 Inas R. Viveriana dengan NIMS 19-65-03-01 Dan Sindi Angra ini dengan NIMS 19-65-03-07 Formulasi teh herbal yang digunakan yaitu Teh hijau 20 gram Pandan wangi 9 gram Kayu manis 1 gram Dan Ahwades add 100 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alat yang digunakan dalam pembuatan teh herbal adalah Oven, cawan, ayakan nomor 20, timbangan, sendok tanduk, mortir dan stemper, beker gelas, batang pengaduk, berkertas berkamen, dan botol kaca Ada pun bahan yang digunakan yaitu teh hijau, serbuk pandan wangi, serbuk kayu manis, dan Ahwades Berikut adalah video pembuatan teh herbal Pertama-tama daun pandan dicuci hingga bersih menggunakan air mengalir Setelah dicuci, daun pandan di oven hingga daun kering Kemudian diambil serbuk teh hijau dan serbuk kayu manis Lalu serbuk kayu manis diayak dengan mesh nomor 20 Dilakukan hal yang sama pada serbuk teh hijau Kemudian dilakukan penimbangan serbuk teh hijau sebanyak 20 gram Dan dilakukan penimbangan serbuk kayu manis sebanyak 1 gram Setelah kering, daun pandan dialuskan menggunakan mortir dan stemper hingga menjadi serbuk Kemudian semua bahan dimaksudkan ke dalam baker glass dan gimix menjadi satu Lalu ditambahkan dengan akwades sebanyak 70 ml hingga mencapai 100 ml Setelah tercampur semua, kemudian disaring menggunakan penyaring Dan hasil penyaringan berupa filtrat teh dimasukkan ke dalam botol kaca Dan teh herbal siap digunakan Demikian video praktikum pembuatan teh herbal dari kelompok 3 Farmasi 5B Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh